Intro Mengalami hal-hal di luar nalar, seperti melihat benda bergerak sendiri, bukanlah pengalaman menyenangkan. Intro Melihat sesuatu yang tidak biasa dan sulit dijelaskan dengan logika, bisa membuat takut dan membayangkan hal-hal mengerikan. Sesuatu yang tidak biasa tersebut membuat kita lupa untuk berpikir mengapa, dan cenderung meyakini bahwa hal tersebut berhubungan dengan makhluk astral. Tapi benarkah demikian? Inilah pengalaman mengerikan di luar nalar, versi on the spot. Abun Twitter at Farlina L. Carroll mengunggah sebuah video yang diambil oleh istri dari teman ayahnya pada 21 Februari 2019 lalu. Berlokasi di sebuah resort, video ini memperlihatkan ayunan berayun dengan sendirinya. Ada yang bilang, dalam kacamata spiritual, taman bermain begitu lekat dengan keberadaan sosok-sosok anak kecil. Saat tidak ada orang bermain di sana, mereka disebut-sebut akan menampakkan eksistensinya. Anehnya, fenomena ayunan bergerak sendirinya juga terjadi di beberapa tempat. Salah satunya, video unggahan Scottie Danton. Setibanya di taman bermain bersama anak-anaknya, ia melihat sebuah ayunan mengayun dengan kuat. Padahal, tak ada orang di atasnya. Mereka terlalu takut untuk turun dari mobil. Karena kejadian ini, Scott mengatakan dirinya tidak akan lagi pergi ke taman bermain. Ayunan mengayun dengan sendirinya juga terjadi di taman bermain di Elmira, New York, Amerika Serikat. Kabarnya, dahulu pada masa peperangan, banyak anak-anak meninggal di tempat ini. Muncullah cerita akan sosok anak kecil yang sering bermain di taman bermain ini. Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan sosok astral yang menaiki ayunan tersebut, faktor angin diduga menjadi penyebab ayunan bisa bergerak. Bagaimana menurut Anda? Pengalaman mengerikan selanjutnya terekam kamera CCTV ketika palang pintu parkir mobil bergerak dengan sendirinya. Tidak hanya membuka, palang ini bergerak dengan sangat-sangat aneh, sungguh tak lazim. Orang-orang menduga sosok takasat mata sedang memainkannya. Apa benar demikian? Atau hanya kesalahan teknis? Hal serupa juga pernah terjadi di Indonesia. Lihat saja bagaimana palang pintu kereta api ini bergerak naik turun seperti ada yang memainkannya. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda berpikir ada sosok gaib yang sedang memainkan palang-palang tersebut? Atau mungkin saja mesin palang tersebut error, sehingga menyebabkan palang-palang tersebut bergerak dengan sendirinya. Lagi-lagi pengalaman mengerikan selanjutnya terekam. Kali ini di garasi rumah. Terlihat sebuah sepeda sedang terparkir. Tak lama kemudian sepeda tersebut tiba-tiba bergerak mundur, memutar, dan jatuh. Cukup membuat bulu kuduk merinding ya pemirsa. Warganet berspekulasi kejadian ini adalah ulah makhluk astral. Atau saat itu, posisi sepeda memang berada di waktu dan tempat yang tepat, sehingga menyebabkan si sepeda bergerak. Pengalaman mengerikan selanjutnya diunggah akun YouTube The Brand Fem. Seorang wanita beramai Juliet membagikan pengalaman mengerikan yang dialami teman seanak saat bermain ayunan. Tak lama kemudian, si anak berbaju hitam mulai bosan, karena ayunan miliknya tidak berayun. Si bocah kemudian mulai merasa kesepian, dan semakin lama semakin panik, karena ayunan yang dinaiki dirinya justru semakin kencang dan tinggi. Mungkinkah ayunan tersebut didorong oleh sesosok makhluk astral? Atau si bocah tidak sadar bahwa dirinya justru mendorong ayunan tersebut lebih tinggi? Video mengerikan selanjutnya memperlihatkan seorang pria sedang duduk di sebuah tempat. Tidak berapa lama, kursi di depannya bergerak menuju ke arah dirinya. Di tempat lain, sebuah video bisa membuat bulu kuduk Anda berdiri. Sebuah rumah sakit di Filipina. Rekam momen tempat tidur pasien bergerak sendiri dengan tak lazim. Apakah ada sosok astral yang menggerakkan benda-benda tersebut? Atau jangan-jangan ada seseorang yang merekayasa semua pergerakan pada objek-objek itu? Bagaimana analisa Anda? Itulah pengalaman mengerikan di luar nalar versi on the spot. Terus update informasi unik dan waw lainnya hanya di on the spot. Terima kasih terk rosak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.